Rocky Gerung, akademisi sekaligus juga pengamat politik memenuhi panggilan bares krim Polri untuk dimintai keterangannya terkait dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Rocky mengenakan kemeja berwarna biru datang ke bares krim seorang diri tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya. Saat ditanya oleh awak media, Rocky agan merespons lebih jauh mengenai permasalahan yang kini tengah menjeratnya. Laporan terhadap Rocky Gerung diduga imbas dari pernyataannya yang dinilai telah memuat unsur kebencian berbasis sara dan menghina Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi. Belakangan, polisi membantah melakukan pemeriksaan terhadap Rocky Gerung karena persoalan menghina Presiden, melainkan karena kasus penyebaran hoax. Kemudian terhadap pemeriksaan pada dirinya, Rocky Gerung merasa heran. Karena menurutnya Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa kritik yang disampaikannya hanyalah masalah kecil saja. Kan saya nggak ada apa-apa dengan Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi masalah kecil, kenapa dibawa ke markas besar Polri nggak apa-apalah entar tunggu aja abis selesai, kata Rocky Gerung di bares krim Polri pada Rabu 6 September 2023. Sementara itu Rocky menjelaskan awalnya ia diundang penyidik bares krim untuk menyampaikan klarifikasi pada Senin 4 September 2023. Namun ia berhalangan hadir karena harus mengajar di Sukabumi, Jawa Barat. Untuk itulah ia akhirnya meminta pemeriksaan terhadap dirinya ditunda. Saya minta ditunda, mestinya kemarin Senin tapi saya kasih kuliah di pesantren di Sukabumi jadi nggak mungkin dibatalin. Saya minta tolong bares krim untuk tunda hari ini, ujar Rocky. Kasus dugaan penyebaran berita bohong dengan terlapor atas nama Rocky Gerung sudah masuk tahap penyidikan. Bares krim Polri melakukan pemeriksaan dan klarifikasi dalam rangka penyelidikan. Sejauh ini, total ada 24 laporan polisi yang diterima Polri terkait Rocky Gerung dan sudah dibuat berita acara interview sebanyak 72 saksi. Rocky Gerung, akademisi sekaligus juga pengamat politik memenuhi panggilan bares krim Polri untuk dimintai keterangannya terkait dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Rocky mengenakan kemeja berwarna biru datang ke bares krim seorang diri tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya. Saat ditanya oleh awak media, Rocky egan merespons lebih jauh mengenai permasalahan yang kini tengah menjeratnya. Laporan terhadap Rocky Gerung diduga imbas dari pernyataannya yang dinilai telah memuat unsur kebencian berbasisara dan menghina Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi. Belakangan, polisi membantah melakukan pemeriksaan terhadap Rocky Gerung karena persoalan menghina Presiden. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!